Intro Telah terjadi peristiwa lakar tunggal di jalan Sriwijenya Raya Tepatnya di bawah flyover Nilakandi, kecamatan Kertapati Palembang pada Selasa Seketar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat Yakni truk Tronton Hino Bernopol B-9750 OY Yang dikemudikan oleh Dodi Purnama, 45 tahun Menabrak pos gantur Satlantas Nilakandi yang mengakibatkan kerugian material pos tersebut Pasca kejadian itu hingga kini kasus tersebut terus berjalan dan ditangani oleh Satlantas Polres Tabus Palembang Hal itu diungkap langsung oleh Kasat Lantas Polres Tabus Palembang AKBP Yeni Diarti Selakukan di lakar lantas Ibtu Raham Sikaku Masih kata itu Arham untuk kronologis kejadian sendiri berawal ketika truk hendak menaiki jembatan Namun karena ada mobil di depannya, saat masuk DJI 1 jadi mundur dan menghantam pos gantur tersebut Kalau kejadian ini di jalan Milakandi Seperti simpang Milakandi antara mobil truk yang berisi kekuatan tanah Datang dari antara layar menarah ke simpang pungutan Bila pandi, dalam ketenang komisi meranjak, mobil tersebut tidak bisa terbentukan perat, akhirnya mundur menabrak pos Tindakan sopirnya sendiri gimana nih? Tindakan sementara sopir waktu saat itu berusaha menghentikan kendaraan Dan mengganti PGI 2 ke 1, tapi tidak bisa Untuk sopir sekarang ditahan atau gimana? Tindakan sementara untuk pemilih mobil masih dalam tahap pemeriksaan Untuk ada ganti rugi ya gimana? Pada pemilih mobil dan penghantar untuk menghantar pesawat Ada pengaruh alkohol atau narkoba? Lain ke padat pemuli Kalau tidak ada di, jadi kendaraan pesawat sampai kemudian Tim Liputan SumsumabdTV melaporkan Terima kasih